Kepala dinas, kepala badan, dilukungan pemerintah kota-kota pelanggaran Dalam perekonomian suatu wilayah, investasi merupakan salah satu instrumen penggerak ekonomi wilayah Investasi merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian Karena investasi berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi Baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang Saat ini, pemerintah berharap agar investasi mampu menggeser peran konsumsi rumah tangga Yang saat ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia Hal inilah yang disampaikan Wali Kota Palangkaraya, HM Dibansatya Dalam sambutannya pada acara rapat koordinasi kegiatan penyusunan disagregasi PMTB Pembentukan modal tetap bruto tahun 2018 Ada pun kegiatan penyusunan disagregasi PMTB ini Sejatinya merupakan yang pertama kali diadakan oleh Badan Pusat Statistik Riban menambahkan, tahun 2018 ini merupakan tahun investasi Hal ini terlihat pada 10 prioritas nasional Yang bertuang dalam rencana kerja pemerintah 2018 Dengan tema mematuh investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan Terkait hal tersebut, maka dibutuhkan data investasi fisik Atau pembentukan modal tetap bruto yang telah disagregasi menurut institusi dan lapangan usaha Nah salah satu yang kita diskusikan hari ini, ini salah satu upaya Kita mulai tingkat kebupatan kota, bahkan dari tingkat kelurahan kecamatan BPS sudah menghimpun itu semua Dan informasi ini yang nanti akan kita sajikan kepada para pelaku usaha Ketika mereka ingin melihat sebuah daerah itu memberikan daya tarik atau tidak Dengan adanya data PMTB yang disagregasi nantinya Para stakeholder, baik pemerintah, pelaku perekonomian dan investor Bisa mendapatkan data lebih lengkap untuk menyusun kebijakan maupun strategis bisnisnya Dari Palangkaraya, Agus Yusar, Permata TV mengabarkan